ini kita mau trekking apa namanya itu legoksere itu mungkin ya kalau saya salah koreksi tuh hutan hujan tropis Hah pokoknya disitu tuh serem hai 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 mayan ya sudah sedikit minum ini pohon kayak pohon itu apa namanya kecombrang tapi ini mah bukan kecombrang ya guys tepus oh tepus yang daunnya bisa bikin atap itu ya uh guys tuh kalau kalian eh tersesat di hutan maka kalian bisa bangun bipak alam dengan memanfaatkan daun-daun tipus Kang tepus Oke tapi kita masih ketemu sumber air nggak nanti nih masih ada Iya jadi kalau kalian eh nyasar gitu ya di hutan ya guys Oke ada tips dariku tips ala-ala Oke yang pertama cari sumber kehidupan sumber kehidupan itu ada dua ya minum sama makan nah minum maka kita harus cari sumber air Oke kita cari sumber air ya kalau ada sungai-sungai kalau memang kalian ketemunya hutan yang nggak ada sumber air berarti kita harus cari sesuatu yang bisa menghasilkan air misal hujan woi atau mbun mbun daun woi atau penguapan tanah woi atau bahkan akar atau di tengah-tengah bambu biasanya ada airnya tukang ya nah ini sumber air nah kalau kalian udah ketemu sumber air kayak gini sebelum mencari makan supaya tenaga kalian ada usahakan bangun itu yang namanya tempat menginap atau tempat beristirahat dengan catatan kita bisa terhindar dari terik matahari angin dan hujan sehingga kita bisa mencari makanan yang nyaman oke kita cair kita tanya dulu nih Kang Coki nih kalau kita misalnya tersesat di hutan nih terus enggak punya sumber makanan eh gimana cara cari makanan di hutan banyak apa aja kan coba contoh kayak ini yuk itu kalau disini yuk 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 bentuknya seperti apa pokoknya kayak buah pokoknya gitu oke ya itu bisa bisa Hai buah senggani guys nih ush ini jenis ininya ya daunnya tuh nah kayak kayak gini buah nah senggani tuh ambinya yang udah hitamnya mantap itu manis banget oke nah kan biasanya tanaman itu ada yang beracun ada nggak beracun ciri-cirinya kalau tanaman itu beracun apa ya oke ya kalau warnanya cerah berarti ada sesuatu gitu ya oke ya ya terus kalau dari segi bau ya oke oke berarti kalau beracun itu dia menyengat guys jadi jangan kalian makan di hutan ya guys oke wah ini kopi nih Arabica nih siapa yang punya nih nah kalau kalian ketemu kopi di hutan bisa sambil nyantai pikiran tenang bisa berpikir jernih untuk mencari jalan keluar iya ya jadi yaitu ya guys sumber kehidupan itu minum makan dan kemudian tempat menginap sementara dan kemudian Kang oh ya itu warna ungu-ungu gitu ya Wow iya 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 berbulu tapi nggak beracun Oke jadi nggak semua buah yang berbulu itu beracun ya guys ada sebagian yang aman yang penting tadi katanya rasanya itu eh warnanya itu tidak menyengat dan kemudian baunya tidak bau warnanya tidak menyengat kebalik ya warnanya tidak mencolok baunya tidak menyengat Oke ya guys maklum capek terus eh pada malam hari guys pastikan kalian bisa mengolah api kalau kalian punya korek ya lumayan kan bisa nambah hangat-hangat badan lah gitu tapi kalau nggak punya korek kalian bisa buat api sendiri caranya gimana Kang cari batu Oke gesek-gesek batu Oke digesekin kemana itu biar nyala sama batu lagi Oke Oke serbuk kayu ya pemantiknya ya mantap Oke itu dia cara buat api di alam ya guys ketika kalian tersesat terus apalagi itu tapi terus usahakan eh kalian selalu mencari jalan keluar ya guys jadi jangan berhenti menunggu disitu di satu tempat nah supaya kalian tidak berulang-ulang melewati jalan yang sama apa yang harus dilakukan Kang Oke berarti ya kalau tipsnya mungkin kasih penanda kali ya jalur yang udah dilewatin kasih penanda Oke betul betul mau pakai eh dibacok ke diwarnai ke ditaliin ke penting ada penanda dan tanda itu harus kalian pahami Oke terus apalagi nih Kang gimana ya Oh kalau tidur nah kan tidur tuh gimana caranya biar enggak karena sama hewan buas tuh lagi tidur kan kita enggak bisa ini keluar nih contoh ular Kang gimana cara menghindari ular kalau pada saat tidur oke 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 pada intinya guys tadi yang saya dapatkan jangan sampai mengundang mereka untuk menyerang kita jadi jangan jangan diganggu ya guys hewan buas apapun baik ular harimau macan ya guys ya jadi yang tenang tidurnya yang tenang menjalani mencari jalan keluar itu dia intinya terus ini kita kemana ini sepertinya kita yang tersesat padahal kita tadi ngasih tips supaya Oh kita tadi cari tips itu supaya bisa bertahan ketika tersesat Kang jadi kita buktikan ya kita bisa bertahan enggak kalau tersesat jangan teori aja oke tuh kita udah masuk ke hutan ya guys tapi ya semoga ini adalah jalan yang paling cepat ya soalnya kita tadi diarahinnya langsung lurus aja dan belok kiri gitu ya oke dan inilah dia jalannya ini kopi ini ada yang buat pertumbuhan kopi di sini ya oke nah buat kalian yang masih bingung dan ada pertanyaan terkait bagaimana cara survive di tengah hutan silahkan komentar di kolom komentar oke oke Oh itu tadi Kang mungkin kalau kita sedang berhadapan dengan macan atau harimau apa yang harus kita lakukan lari waduh ini bahaya ini ya itu ada tantangannya ya guys kalian mau milih diam atau lari gitu itu tapi tadi yang jelas adalah jangan sampai memberikan tanda-tanda yang bisa mengancam mereka jadi sebisa mungkin tenang gerak kalau mau gerak pelan kemudian kalau udah hilang dari pandangan mereka baru lari si gencang-gencangnya oke guys kurang tahu saya Kang jangan-jangan kita beneran tersesat nih tenang ini masih banyak tumbuhan yang bisa dimakan oke guys thank you for watching jangan lupa like comment dan share ya ke teman-teman kalian supaya aku makin semangat bikin kontennya oke guys buat kalian yang sudah menonton thank you so much bye bye selamat menikmati